Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Jumpa lagi Nggak jumpa Sampai ngedengerin kembali di podcastnya Risma Yunita Kali ini kita belum upload Nadom soalnya Mungkin nanti Oke Jadi di depan saya Saya Risma, di depan saya sudah ada Teman Satu pesantren Perkenalkan namanya siapa Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lutia Rabadani Saya teman-teman Risma Oke Jadi kita sudah temenan berapa lama Akhir-kiranya Satu bulan Soalnya Lutia Lutia ini santri baru Oke Tia Lutia Selamat datang di podcastnya Risma Yunita So di podcast kali ini kita mau ngebahas tentang perbedaan antara pesantren modern dan pesantren salapi 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 Beda antara salapi dan salapi Salapi Pesantren salapi Mungkin kita pernah ada di background yang beda Teh Lutia Teh Lutia juga pernah pesantren sebelumnya Saya juga pernah sebelumnya meski hanya sebulan sih Santrennya Jadi siapa dulu nih Yang mau mulai Oke Kalorisma pribadi Dulu sebelum pindah ke sini Ke pondok pesantren sekarang Pernah di yang namanya Mondok di pesantren Salapi Salapinya Pesantren salapi Pesantren salapi itu Sebenarnya Telpi Ini kita gak berdasarkan Teoritis juga ya Tapi sesuai Pengalaman secara empiris Pengalaman apa yang kita Selama ini alami gitu Dan Nanti akan mengerucut ke Ujung-ujungnya Menurut kita Bagusan mana sih Antara Mendingan masuk mana sih Antara pondok pesantren modern Dan pondok pesantren salapi Nah itu ujung-ujungnya akan ke situ Berdasarkan pengalaman yang kita Pernah alami Jadi yang saya ketahui Pesantren salapi itu Pesantren yang basicnya Lebih ke tradisional banget Dari segala macamnya lah intinya mah Dari segala macam Kayak bentuk pelajarannya Itu masih menggunakan Kitab kuning Dan asli Kitab kuningnya langsung Dari situ Langsung Gak disalin lagi Ke Buku-buku HPS Dan lain sebagainya Tapi langsung dari situ Bahkan Kehidupannya juga Sangat Menghawat Bukan mengkhawatirkan Tapi Bukan miris ya Apa ya Merih Apa merih itu bahasa Indonesia Benar-benar Prihatin gitu ya Prihatin banget Kehidupan di pesantren salapi itu Mungkin gak semuanya kayak gitu Tapi rata-rata Kayak gitu kayaknya Soalnya Kita tuh masak Dulu mungkin Ada sebagian sampai sekarang Yang masaknya pake Ranting ya Ranting How How gitu ya How itu bahasa senda How itu tungku ya Masih ada mungkin Pesantren salapi yang kayak gitu Masih Dan Tapi kalo risma dulu Masak sendiri Tapi gak pake How gitu Gak pake Ranting Pake kompor Pake kompor gas biasa aja Cuman masaknya memang Sendiri-sendiri Dan kobongnya masih Keadaan yang Ya Sangat-sangat Jauh daripada Kata Nyaman lah Sebenernya Terus di sekitarnya Sawah-sawah Gitu kan Dan Memang Antara Apa sih namanya Antara murid dan guru Itu jelas batasannya Terutama nih ketika Misalnya Guru kita Kan punya sawah Nah itu kan Ada yang harus digarap Misalnya kayak Apa sih namanya Teh Mencangkul sawah Misalnya Nah itu biasanya Para santri ini Biasanya dipake Disitu Tapi kalau Modern Jangan dulu ke modern Ya itu sih Sebatas Salapi itu dulu Terus kayak Pemakaian Vicky nya Kalau di salapi Kalau motorisme Lebih ditekankan sih Terutama dalam Kalau perempuan Pake muka naknya Gitu kan Beda banget ya Dari Pesantren modern Biasanya kalau Di salapi Kita pakenya yang Dilangsungin gitu Antara Kepala sampai Kaki itu langsung Jadi gak dibelah-belah Mungkinannya tuh Terus kita masih Pake yang namanya Siwak 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 itu Sunah Ya sunah-sunahnya Masih di Banget Masih banget ya Sunah-sunahnya Terus Apa sih namanya Sipat Sipat Celak Celak ya Celak namanya Celak yang suka Dipake di mata Itu di anak-anak Pesantren salapi Itu masih Pake Sampai sekarang Terus Dan Satu lagi yang gak bisa dilupain Dari Pesantren salapi itu Samping Samping Kalau perempuan Sarung Perempuan Sarung Ya sarung deh Samping Bahasa Sunda Tapi kalau yang tau Ini kebanyakan orang Sunda Sarung Ya itu sarung Tapi sarungnya Untuk perempuan Bukan untuk laki-laki Kan sarung itu ada Untuk Laki-laki yang kotak-kotak Kalau yang perempuan Biasanya batik Tapi untuk santri Gak pake batik Batik itu untuk Orang-orang tua Biasanya Batik tapi Lebih ke Batik tapi Lebih coraknya Lebih ke Kekinian lah Nah itu yang biasa Dipake di Pesantren salapi Terus Kita di pesantren salapi Gak ada yang namanya Sekolah-sekolah Gak ada yang namanya sekolah Dari Pagi sampai Malamnya lagi Ya Kehidupan Semacam kehidupan Biasa aja Di rumah Kayak gitu 24 jamnya Kadang ngaji Dan kerjanya Kadang juga Bantuin guru Paling bantuin guru Guru itu kayak Orang tua kita aja Jadi Sebenernya Pesantren di pesantren salapi Itu kayak Belajar ilmu kehidupan Kalau menurut Risma Nah sekarang nih Ini kan dari Risma Dari Teh Lutfi sendiri Teh Lutfi kan pernah Ada background di pesantren Darul Pikri Tapi sebelum itu Gak ada lagi Pesantren yang pernah Itu pertama Tapi Tapi Nyurpe-nyurpe Pernah Nyurpe Bih deketan coba Misalnya satu minggu Tinggal dulu Di pesantren itu Pernah nyurpe Oke Kalau Darul Pikri itu Masuknya ke Modern Modern Berarti Nah Karena Darul Pikri itu Modern Sepengetahuan Teh Lutfi Terhadap Pondok pesantren salapi Yang Yang bukan Yang bukan Darul Pikri Jelasnya Karena kan Darul Pikri itu Modern Berarti Sepengetahuan Teh Lutfi aja Mengenai salapi Seperti Di Militaul Huda Salapi kan Tasik Tasik mana ya Keren pesantrennya Gimana Gimana Itu jam Tigaan Udah bangun Makan Karena Makan juga Bener-bener Kalau anak yang Mainja di rumah Udah gak mau makan Gimana Kadang itu Pernah Saya Itu Makan Sama sayur Tau gak Ada ulatnya Ulat Ulat sayur Tapi kan Udah mati Tidak Tapi kan Gak berbulu Ulat sayur Terus Ngajinya juga Ngaji Ngaji Terus Diffuse Gitu ya Paling sedih Kalau waktu itu Sakit Sakit Berjamaah Semuanya pada Kadang gak kebagian Kamar Sedih Di luar Di luar Di luar Di luar Di luar Di luar Tidur Terus Jarang banget Kita Temu sama Cowok Caket Ters Pernah Di situ Seminggu Jarang banget Kita Temu sama Cowok Aduh Ya kan Emang Itu jadi Salah satu Ciri Salapi Karena Fikihnya Yang ditekankan Jadi Emang Antara Batasannya Juga Di Di inian Di inian Jadi itu In Wajib pakai sarung Kalau gak pakai sarung Dirajia bajunya Cewek Cewek cowok Terus kerudung harus hitam putih Selain itu Dirajia Itu hari-hari Biasa hari-hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Berarti kita harus Banyakin warna itu Hitam putih Jadi intinya Jadi intinya Menurut Teh Lutfi Pesantan salap itu Setuju ya Sama yang tadi Risma Sebutin bahwa Salap itu Lebih ke tradisional Kita mandiri Keadaannya Perhatian Perhatian banget Dan Tidak Seperti Dan Nah Kalau belajarnya Kitab kuning Semuanya Kitab kuning Langsung Dari kitab kuning Langsung Langsung Ke kitab kuning Terjun Tidak Beda Beda kan Modern antara Modern salapi Beda Ada yang langsung Ke kitab kuning Tapi Di Darupikrim Langsung ke kitab kuning Karena Berarti itu Semi Nah Berarti itu Pertama Kita bahas Tentang Keadaan Pesantren Keadaan Pesantren salapi Memang seperti itu Dikenal Lebih tradisional Terus kemudian Lebih prihatin Kehidupannya Terus juga Yang namanya Sunah-sunahnya Diperbanyak Pikinya Ditekankan Oke Berarti kita udah Tau Keadaan Pesantren salapi Itu kayak gimana Nah sekarang Modern nih Tengkan kita Sama-sama Ada di pesantren Yang sama Nih ya Pesantren yang sama Entah ini Pesantren yang kita Tinggalin sekarang Termasuk dalam Pesantren modern Atau pesantren Yang semi modern Atau kayak gimana Gitu Nah menurut Teh Lutfi Pesantren modern Itu kayak gimana Coba Yang selama ini Teh Lutfi kan banyak Pengalamannya Pesantren modern Manta itu Di Darul Fikri Dan sekarang juga Coba gimana Modern itu seperti apa Kalau tadi kan Salapi Ini harus seimbang Ilmu tuntut dunia siar Nah itu bahasa Sundanya Sesunda Jadi ilmu tuntut dunia siar Jadi ilmu tuntut dunia siar itu Ilmu akhiratnya Didapetin Tapi Nggak ngelupain dunia Juga Pasantren modern Itu Jadi Anak itu Jadi Kan Kalau salah Tapi kita itu jadi Gengsi Sama yang sekolah Gitu Nggak tahu apa Insecure Kadang kalau modern Lagi oke Sekolah oke Tahu yang namanya Misalnya pelajaran apalah Gitu Bisa gitu Nah kalau di modern Emang yang dipelajarinnya Apa aja kira-kira Ya Pesantren modern Menurut Kalau di sekolah Kan jurusan Nah kalau di pesantrennya itu Ya Kalau di yang diperbesarnya Pikih Ya pikih mungkin Gimana Itu aja Ke alat-alat Lebih ditonjolkan Ke satu ilmu Gitu ya Nah kalau Sebagai informasi Di pesantren kita sekarang Lebih ke alat Lebih ke Jurumiah Itu ya Bahasa Arab Nahusorof 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 Itu harus Pinter-pinter Ngebagi waktu kali ya Soalnya kan Pelajaran sekolah Sama pelajaran pesantren Jadi Gimana ya Kalau Kita terlalu sibuk Sama pelajaran sekolah Kadang-kadang kan modern Emang Lebih ke sekolah Kadang-kadang Kadang-kadang juga Lebih ke pesantren Jadi Ada pesantren Ada yang ngadain sekolah Ada sekolah Ngadain pesantren Gitu Ada yang kayak gitu Kalau pesantren Ngadain sekolah Berarti ke pesantren Lebih itunya Kalau sekolah Ngadain pesantren Berarti ke sekolah Kayak gitu aja Cuma Cuma Kalau disini Menurut saya seimbang Tapi kalau kehidupannya sendiri kan Kalau disalapi sendiri kan Lebih keprihatin Kalau di modern Kayak gimana Di modern itu Ya Biasa aja sih Enggak terlalu menantang Mental Kayak gitulah Enggak terlalu Kayak disalapikan Seperti di Tau Udah Udah jam segini Itu harus bangun Terus Lari-lari Mandi juga Aduh Prihatin banget deh Pokoknya Tapi kalau di modern Kita lebih Enak gitu ya Enak Kalau pasal baju Baju juga kan Di modern Jarang pakai sarung Udah pakai gamis Kayak gamis Kalau disalapi Makan Wajib pakai sarung Terkadang Gini gak teh Suka ada yang gini Salapi Gini Pakainya Gak pakai jarum Iya Cuman digituin aja Kan Maksudnya Yang segi empat Gitu kerudungnya Nah Terkadang Ada Konflik Antara modern Dan salapi Itu disitu Kenapa tuh Kata salapi Itu yang modern Kenapa Gak pakai ciput Karena kan modern Gimana ya Orangnya Gitu lah Kata yang modern Terus Kamu kenapa Gak pakai jarum Gitu Nah Jadi Masalah itu Cuman menurut saya Jangan diperdebatkan lah Orangnya mungkin ya Mereka punya dalil sendiri Teh Katanya pakai jarum itu Bidah Oh gitu Oh gitu Saya baru tahu Oke Kalau menurut Pengalaman Risma sendiri sih Pesantren modern itu Dia Sistem pembelajarannya Memang Kitab kuning Memang ada kitab kuning Tapi Ada beberapa yang Belajarnya tuh Gak langsung ke kitab kuningnya Kadang si kitab kuningnya itu Di Di Pecah Di Rombak Isinya Di Kemas lagi Dengan kata-kata yang Lebih dipahami Dengan kata-kata yang Ringan Yang simple gitu Supaya anak-anaknya Mudah mengerti Yang dirangkum Kayak Di pesantren kita saat ini kan Kayak gitu Ada sebagian kitab yang Memang dirangkum Ke Apa Ke buku ya Ke buku 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 berupa lainnya Kayak dari HPS Bukan dari Bukan dari Kitab kuningnya langsung Kayak jurumiah Jurumiah di Pesantren kita Tidak langsung belajar Ke kitab jurumiahnya langsung Tapi Isi dari jurumiah itu Oleh guru kita Di Bongkar isinya Kemudian Dikemas lagi Kedalam bahasa-bahasa yang Mudah dimengerti oleh Para santrinya Seperti itu Ada beberapa yang Kitab kuning Yang digituin sih Utamanya kita Alatnya ya Yang digituin Yang nahusorob Soalnya memang Pesantren kita disini Lebih Ke Nahusorob Lebih ke Bahasa Arab Seperti itu Tapi Pesantren modern itu sendiri Yang saya ketahui sih Sebenarnya Mereka lebih Menekankan kepada Bahasa Bahasa Inggris Misalnya Kemudian selain dari Bahasa Inggris Bahasa Arabnya Dipakai sehari-harinya Kayak gitu Nah kalau Pesantren Salapi Memang Pure semuanya Agama-agama Kayak kita Tauhidnya Kemudian Kitab Fikihnya Kitab Adab-adab Dan sebagainya Alatnya juga ada Tapi Di Salapi Itu memang Tidak terlalu Tonjolkan Ke Ilmu yang Sebelak Ke Kitab yang mana Gitu Kalau di Mungkin Saya Nyebut Pesantren kita Saat ini Itu adalah Semimoderen Justru Kenapa Semimoderen Karena Di kita masih Belajar kitab guning Kalau di modern Itu Katanya sih Mereka Sangat minim Belajar kitab guning Tapi Memang Lebih ke Bahasa Terus Memang Belajar kitab guning Juga Cuman Tidak langsung Dari kitab guning Jadi Isinya Dibongkar Kemudian Punya kurikulum Sendiri Kalau tidak Salah Kalau modern Biasanya Menyatu Dengan sekolah Jadi Kegiatan kita Selain Daripada Belajar Ilmu agama Belajar Juga Ilmu dunia Yang seperti Tadi Teh Lutfi Jelaskan Bahwa Ilmu Tungtut Dunia Siar Teh Santri Zaman sekarang Yang masuk ke Pesantrian modern Diajak Ngaji hayu Diajak Main game Diajak Game Oge Apalun Santri Jadi Memang Santri modern Itu Sangat Tidak bisa Digubris Dia tahu TikTok Pasti Tahu Santri modern Kemudian Punya channel Youtube Seperti Saya ini Pasti Juga Ada Gitu Kan Santri Modern Itu Memang Lebih Ditekankan Ke Keduanya Mungkin Tapi Tadi Ada yang Lebih Ditekankan Ke sekolahnya Ada yang Lebih Ditekankan Ke Pesantrennya Tapi Kalau di kita Lebih kemana Coba Sekolah 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 Soalnya kan Waktu ngajinya Sebentar Memang Pool day Sekolahnya Dari Dari Pagi Sampai Jam Setengah Tiga Nah Abis itu Kegiatan Pesantren Dimulai Dari Sekitar Maghriban Aja Kalau sekolah Kan Weekend Libur Biasanya Sabtu Minggu Sabtu Minggunya Itu Paling Sabtunya Yang diisi Kegiatan Pesantren Penuh Secara Penuh Minggunya Biasanya Dipakai Untuk Anak Anak Istirahat Karena Kita Ada Pembagian HP Handphone Per Minggunya Berapa Kali Sehari Dibagi Apalagi Kalau Sekarang Kan Lagi Musim Daring Tempat Harus Mau Nggak Mau Memang Santri Harus Dibagi HP Nya Salapi Makan Dibagi HP Salapi Itu Musuh HP Musuh Gak boleh Bawa HP Gak boleh Bawa HP Justru Itu Musuh Karena Dulu Saya Sempat Bawa HP Harus Dikumpulin Tapi Masih Ada Baik-baiknya Mas Buyokan Ada Baik-baiknya Gurunya Masih Ya Gimana Gak Terlalu Tegas Banget Gak 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 Tapi Dari Waktu Segitu Sampai Segitu Dari Selain Waktu Itu Harus Dikumpulin HP Kemandirian Masalah Kemandirian Para Santrinya Memang Jadi Efeknya Kurang Bagus Soalnya Kita kan Fasilitasnya Jadi Dari Dalam Semuanya Misalnya Dari Masak Juga Kan Kita Udah Nggak Masak Makan Kita Ini Kan Udah Tinggal Makan Terus Berarti Otomatis Kalau Kita Nggak Makan Kita Nggak Masak Kalau Kita Nggak Masak Kita Nggak Nyuci Piring Dan Pekerjaan Pekerjaan Rumah Sebagainya Yang Akan Menjadi Kehidupan Kita Kedepannya Apalagi Sebagai Perempuan Karena Menjadi Seorang Istri Dan Seorang Istri Itu Biasanya Rata-rata Pekerjanya Ya Kayak Gitu Tapi Kalau Anak Lulusan Pondok Pesantren Modern Mohon Maaf Rata-rata Mungkin Akan Susah Di Bagian Itunya Karena Dulunya Dia Tidak Terlatih Di Pesantren Beda Lagi Dengan Pondok Pesantren Salapi Yang Kesehariannya Udah Kayak Gitu Hal Biasa Pokoknya Hal Biasa Beda Mungkin Di bagian Kemandirian Terus Mentalnya Anak Lulusan Pesantren Salapi Mentalnya Bisa Ditempatin Dimana Aja Ditempatkan Di Cuaca Jadi Budak Salapi Tapi Budak Modern Santrim Cantang Sebab Kita Semua Tahu Bahwa Sistem Ada Yang Berbeda Jadi Si Mental Bakalan Lebih Kuat Pesantren Salapi Karena Kehidupannya Juga Lebih Prihatin Di Pesantren Salapi Dibandingkan Modern Kemudian Di bagian Vicky Memang Saya Ngerasa Kalau Di Modern Tidak Lalu Ditekankan Gitu 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 Ditekankan Lebih Apalagi Kalau Pesantren Yang banyak Santrinya Itu Udah Kembali Lagi Ke Kamu Entah Kamu Mau Sah Salatnya Mau Gimana Gimana Ya Itu Tanggung Sendiri Kami Hanya Memberikan Pengetahuan Saja Masalah Masalah Dikerjakan Atau Tidak Up to You Kalau Modern Sekasar Nama Gitu Modern Beda Salapi Salapi Memang Ditekankannya Seperti Itu Jadi Semua Santrinya Kayak Gitu Otomatis Kalau Ada Satu Santri Yang Nyeleweng Pastilah Itu Kena Tapi Kalau Di Modern Memang Seperti Itu Bagian Vicky Kurang Ditekankan Terserah Kitanya Tapi Ada Pesantrinya Yang Menekankan Bahwa Semua Santrinya Harus Kayak Gitu Peraturannya Kayak Disalapi Contohnya Tapi Kalau Di Modern Memang Kita Diberi Pengetahuannya Cuman Masalah Mau Dikerjakan Atau Enggak Tergantung Kita Up to You Tapi Karena Kebanyakannya Dari Mereka Tidak Ditekankan Ya Kayak Gitu Banyak Yang Tidak Mengerjakan Jadi Jadi Ciri Khas Gitu Jadi Modern Dan Salapi Oke Bahasan Terakhir Telut P Kita Akan Berpendapat Kira-kira Nah Ini Berpengaruh Juga Buat Saran Ke Teman-teman Yang Mau Masuk Pondok Pesantren Kira-kira Lebih Efektif Mana Masuk Pondok Pesantren Salapi Ataukah Masuk Pondok Pesantren Modern Kalau Menurut Saya Karena Saya Santri Modern Terus Menurut Pemikiran Saya Pendapat Saya Kalau Di Jaman Sekarang Mending Modern Soalnya Kan Jaman Sekarang Kalau Cuman Salapi Kan Hidup Itu Contoh Apalagi Laki-laki Butuh Pekerjaan Buat Nanti Misalnya Mending Kan Gak Tau Nasib Tapi Kan Kita Itu Kalau Punya Ijasa Sekolah Emang Si Bukan Niat Buat Ijasa Tapi Setidaknya Nanti Kerja Disalah Kalau Disalah Pemikiran Kan Kalau Enggak Jadi Jangan Gede-gede Gitu Jadi Maaf Ya Apa Gitu Jadi Sulit Kalau Buat Perempuan Masih Mending Perempuan Tapi Perempuan Juga Kan Madrasah Tullah Buat Anaknya Nanti Gimana Gitu Anaknya Kan Apalagi Kalau Kita Udah Nikah Ceritanya Nantilah Gitu Ma Terus Punya Anak Itu Semakin Canggih Sekarang Udah Zaman Modern Apalagi Nanti Gitu Masa Kita Kalah Jadi Kita Harus Dibakali Ilmu Kecanggihan Kecanggihan Dunia Jadi Kalau Menurut Saya Pribadi Memang Beda Pendapat Dengan Teh Lutfi Pendapatnya Beda Kalau Saya Menyarankan Masuknya Ke Pondok Pesantren Salapi Kalau Pondok Pesantren Itu Kan Lebih Menjurusnya Ke Aherat Hal-hal Yang Berbau Aherat Nah Kita Tahu Bahwa Pesantren Salapi Itu Semuanya Tentang Aherat Hanya Minim Dunia Kalau Dalam 100% Mungkin Ilmu Dunianya Kayak 90% Eh Ilmu Aherat 90% 10% Ilmu Kehidupan Ilmu Dunia Ilmu Dunia Kayak Semacam Masak Masak Kayak Gitu Memang Memang Betul Apa yang Dibilang Teh Lutfi Tadi Mungkin Dari segi Ekonomi Tidak Bisa Menjamin Anak Lulusan Santri Salapi Tapi Seperti Tadi Memang Banyak Kasus Anak Santri Salapi Yang Abis Nikah Abis Beres Pesantrennya Misalnya Cowok Nikah Kemudian Tak jauh Jadi pedagang Kecil Jadi pedagang UMKM Yang suka Di sekolah Sekolah Biasanya itu Anak Lulusan Santri Salapi Tapi beda lagi Dengan Anak Lulusan Modern Mungkin Karena dia Punya Ijazah Taya Kita misalnya Pesantren Di Pesantren Salapi Otomatis Kita kan Mengarahnya Ke akhirat Semuanya Ketika Kita sudah Mengejar Akhirat Maka Dunia pun Akan Tidak Segan-segan Mengikuti Kita Banyak Yang Para Ajungan-ajungan Yang besar Seperti itu Yang terkenal Sampai Kepulosok Dunia Misalnya Hanya Karena dia Lulusan Pesantren Salapi Tidak Mengenyam Pendidikan SD SMP Dan SMA Tapi Mobil Sportnya Pajero Kemudian Mobilnya Lamborghini Dan sebagainya Itu Disebabkan Karena Nya Etatea Ilmu Agama Belajar Ilmu Kehidupan Benar-benar Ngalah Suluh Benar-benar Macul Benar-benar Masak Tapi Nanti Dirasakan Itu Pendapat Dari Kita Dari Teh Lutfi Mending Kepesantren Modern Karena Memang Lihat Prospek Kedepannya Lebih Menjanjikan Kemudian Dari Saya Lebih Ke Pesantren Salapi Lihat Kedepan Akhirat Menjanjikan Kedua-duanya Memang Bagus Dan Sama-sama Menjanjikan It's about Your choice Jadi silahkan Pilih Pilihan Teman-teman Kalau Kalau Mau Hidup Prihatin Ya Berarti Masuk Situ Dan Mau Jadi Orang Yang Mentalnya Tangguh Orang Yang Tidak Manja Orang Yang Mandiri Berarti Tempat Itu Yang Cocok Salafi Tapi Kalau Mau Ilmu Dunianya Keren Kemudian Ilmu Agamanya Keren Kedepannya Juga Jadi Orang Yang Berguna Bagi Nusa Dan Bangsa Kece Lagi Keluarganya Itu Bisa Masuk Ponek Kusantan Modern Apalagi Bahasa Itu Dikedepankan Terima kasih Terlut Pik Sudah Sharing Di Podcast Saya Kali Ini Semoga Jadi Referensi Buat Teman-teman Semuanya Jadi Hari ini Saya Lagi Kumpul-kumpul Sama Teman-teman Katakan Hai 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 Juga Terima kasih Sudah Mendengarkan Podcast Saya Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Terima Terima